Kalau kalian melihat wajah ini, mungkin kalian bakal ingat film No Way Home di Spiderman. Ya, seperti yang dia bilang, dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Dan mimpi itu mengejutkan dia sehingga akhirnya dia terbangun. Lalu Dr. Stranger kembali membuat sihir dengan masuk ke dunia multiverse sampai Wong bilang begini. Ketika memasuki dunia multidimensi, Dr. Stranger mengalami kebingungan yang sangat. Sangat sulit untuk membedakan karena kita sudah berada di dimensi yang berbeda. Pada dimensi ini, kita akan melihat Dr. Stranger menjadi batu. Dan akhirnya dia menemukan Steven yang aneh. Apakah ini Steven yang sebenarnya atau Stranger yang salah? Pada dimensi multiverse, Sumagorot pun muncul. Dan ini sebanding dengan kekuatan Dr. Stranger. Dari sini kita bisa melihat kekuatan mereka itu hampir sebanding. Terima kasih telah menonton!